obi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali lagi dengan kami di channel rangsah ya guys untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan ataupun membagikan trik cara memutilasi kok agak serem ya kelihatannya tapi yang akan kita mutilasi saat ini bukanlah manusia ataupun hewan ya guys yang akan kami mutilasi berikut ini adalah berupa buah admi buah pisang yakni cara memutilasi ataupun memotong buah pisang dengan menggunakan benda berkocang ataupun jimat berkocang ataupun benda pusaka ya guys seperti apa caranya terus sigmark dan saksikan video berikut yang akan kami ini beragatan berikut ini ya tapi sebelum lanjut ke tutorial ataupun demonya saya ingatkan kepada anda semua jangan lupa untuk like subscribe dan komen di channel rangsah ya guys agar kita semua tidak ketinggalan info terbaru dan info menarik lainnya di channel kebanggaan kita semua ini oke langsung saja ke tutorial pertama-tama yang kita bersiapkan adalah yang ini buah pisang ya guys buah pisang segar semacam ini ya buah pisang masih murus dan segar dan kedua adalah benda yang memang memiliki kokan ataupun memiliki tuak ataupun memiliki kemampuan yang luar biasa ya guys nah langsung saja seperti apa caranya biasanya cara-cara semacam ini juga digunakan oleh para bukur ataupun paranormal apel-apel yang tidak bertanggung jawab untuk melabui ataupun mengipu para pasien ataupun pelangganya guys biasanya dukun atau paranormal akan bilang bahwa ini adalah benda berkocam ataupun bertuah yang bisa melindungi diri yang bisa menjadikan diri anda kokol yang bisa menjadikan diri anda sukses dan berwibawa dan lain sebagainya jangan mudah percaya dengan hal-hal semacam itu langsung saja ke tutorial biasanya paranormal ataupun dukun akan membacakan mantra ataupun rapalan rapalan tertentu pada jimat tersebut untuk memanggil khutbam ataupun jin penunggunya ya guys agar bisa bekerja dan mampu melaksanakan perintah yang mereka suruh ya biasanya akan membacakan mantra-mantra atau mengelus-melusnya semacam ini bim salam bim salam bim salam bim salam bim adagadabra wooo dan membaca lalu sang dukun akan pura-pura memotong pisang itu dengan tenaga dalam ataupun dengan dengan kekuatan jarak jauh menggunakan pindah pusaka ini ya guys mereka akan memotong seolah-olah memotong semacam ini kursk 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 akan memotong pisangnya dari kejauhan kita ulang lagi kursk 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 semacam itu biasanya lalu ketika seolah-olah menatap mata pasianya seolah-olah tajub dan kagum dengan apa yang dia lakukan dengan menggunakan pindah pusaka ini tadi kemudian si dukun ataupun paranormal langsung akan membuktikan memberikan buktinya seperti inilah buktinya ini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh ini biasanya akan seperti itu dan coba kita lihat hasilnya semacam apa kita buka pisangnya apakah benar-benar terpotong atau tidak ya kita buka sedikit pisangnya ya guys tuh wow benar guys semacam sudah terpotong tuh wow pisangnya benar-benar terpotong guys ini terpotong terbelah seolah-olah nah ini sudah terbelah-belah guys terbelah menjadi satu dan ini terbelah lagi guys 2 padahal kondisi kulitnya masih utuh guys 2 dan ini juga terpotong lagi guys 3 terpotong menjadi 3 wow terpotong menjadi 4 bagian guys ini juga terpotong di bagian sini luar biasa sekali hati-hati dengan tipu daya ataupun trik-trik semacam ini guys karena sekali lagi semua itu hanyalah trik belaka ya biasanya para bekun ataupun para loma sudah bersiapkan trik-trik tersebut ataupun pisang tersebut sudah dipotong menggunakan trik-trik khusus sebelumnya ya kami sarankan kepada anda semua agar tidak mudah bercaya pada hal-hal ataupun trik-trik semacam ini oke sekian dari kami semoga bermanfaat untuk anda semua dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di channel Rangses ya guys agar kita semua tidak ketinggalan info terbaru dan info menarik lainnya di channel kebanggaan kita semua ini oke selamat sore, selamat beraktivitas, salam dari kami Rangses berakhir taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati